Nah penirsa, sekarang saya punya kabar dari Syahrul Gunawan yang seperti yang kita ketahui sedang dekat dengan seorang perawat Nah meskipun Syahrul cukup dekat dengan perawat ini namun Syahrul belum mau mengenalkan anaknya dengan perawat ini Kira-kira kenapa ya? Ini dia Sesaat ku terpandang Saat ku tak berdirinya Kau tersenyum manja Di era tahun 1990-an nama aktor Syahrul Gunawan mulai dikenal masyarakat luas Setelah sukses memintangi beberapa judul sinetron remaja salah satunya bersama aktris multitalenta Agnes Monika Semenjak pria yang disapa alul ini vakum di dunia seni peran beberapa tahun belakangan akhirnya di awal tahun 2017 ayah tiga anak ini mengaku akan kembali berakting memintangi sebuah judul sinetron terbarunya Eee apa ya? ya mungkin karena sudah seneng melakukannya ya kita kan kalau melakukan pekerjaan jikalau kita mencintai pekerjaan itu kita akan merasa enjoy fun gitu kan buat saya seperti balancing sebenarnya jadi saya gak bisa yang melulu dengan pekerjaan yang rutin kantor kadang-kadang eee ya dengan rutinitas seperti itu gitu kan ya dengan komunitas yang pasti berbeda juga dengan eee gaya yang aku gak bisa terlalu santai juga gitu ya sehingga itu yang kemudian menyebabkan kembali lagi kembali ke dorong lagi untuk bisa eee ber eee kesenian lagi gitu ya iya sih kangen kangen dengan apalagi karakter yang aku ini agak menarik sih aku gak mau gak mau yang memang sudah lama sih eee apa ditawari untuk stripping tapi yang terlalu berat gitu hidup gue udah berat hahaha jadi gue gak mau yang nangis-nangisan lagi gitu di sinetron terus yang apa namanya yang kayaknya kenceng gitu apa namanya hidup gue udah kenceng nah pada saat gue main gue pengen yang longgar gitu yang kayaknya gue bisa yang tawa-ketawa gitu nah disini di sinetron ini emang itu drama komedi jadi ya ini eee totally different sih sebenernya eee ceritanya atau apanya buat aku menarik sih kesibukannya di dunia entertain dan bisnis membuat pria kelahiran 23 Mei 1976 ini sempat diprotes oleh sang anak tercinta karena merasa kurang mendapatkan perhatian dari sang ayah akan tetapi sebagai single parent ternyata alul tetap dapat mendidik ketiga buah hatinya di sela-sela aktivitasnya ya kan aku setiap weekend kan emang libur ya kalo memang misalnya ada jadwal off air berarti aku gak bisa ketemu anak aku kalo memang gak ada free ya aku sampaikan ke dia bahwa aku eee jemput nanti tolong di planningin mau kemana misalnya kadang-kadang mereka nginep di tempat temen aku kadang misalnya nginep di hotel atau misalnya gak nginep pun kita jalan yang seharian gitu terus mereka kadang suka protes gitu kenapa sih weekend kemarin gak dateng bapak gini 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 tuh dia bilang nah bapak kan harus nyari uang untuk kalian sekolah untuk beli ini beli itu segala macem yang mereka sih ngerti anak-anak sekarang eee ya mahal tambah pintar tambah tambah apa ya eee bawel tambah kritis gitu eee ya sebenernya eee yang pertama sih yang sudah mulai kenapa sih gini kenapa sih gini tapi dia akhirnya ngerti pola didik eee terhadap mereka lebih kepada eee apa quality time saat aku eee ya dengan mereka ya aku bisa eee menanamkan sesuatu yang sedikit tapi mengena gitu eee seperti misalnya ibadah-ibadah inti misalnya kayak sholat atau apa aku suka ingetin eee aku suka bilang nah papa gak selalu sama kalian tapi harus tetep sholat harus tetep eee melakukan kebaikan gak boleh nakal nanti gak boleh gak boleh gak boleh eee apa mau menang sendiri sama kakak gak juga harus bisa ngalah jangan berantem-berantem karena walaupun papa gak liat Allah liat karena kalo misalnya eee kalian melakukan sesuatu yang jelek nanti akan dapetin yang jelek juga tidak banyak waktu tapi pembicaraan yang ringan ya mengenai hal-hal yang mendasar dari kehidupan ya insya Allah kesehariannya mereka juga bisa tetep eee apa termaintains lah gitu ya apalagi selama ini kan juga eee ibunya luar biasa apa mendampingi mereka mengurusi mereka sudah sewindu ku direkatmu ada di setiap pagi sepanjang harimu pasca bercerai dengan indriani hadih pada 2 juni 2016 lalu penyanyi sekaligus model ini dikabarkan telah menjalin asmara dengan seorang wanita berusia muda walau sudah 4 bulan saling mengenal pria asal kota bagor ini mengaku belum mau mengenalkan wanita yang berprofesi sebagai pemilik usaha kecantikan ini kepada buah hati lantaran masih menunggu waktu yang tepat untuk mengenalkan sang gadis pujaannya itu melihatmu tersenyum manis setiap pagimu eee si kakak itu yang eee yang pernah nanya gitu sama aku eee apa pak eee kalau kakak itu masih kecil kan belum boleh punya girlfriend gitu kan ya loh kamu kok tau girlfriend gitu kan ya soal temen kakak gini 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 terus pak ada yang ngulis surat ya temen cewek kata gini gini segala macem wah ini cewek agresif juga nih hahaha ya anak-anak ST sekarang ya ini ya tapi aku sih selalu yang aku terbuka aja biar dia terbuka gitu biar apa-apa cerita sama aku eh ujung-ujungnya dibalikin sama gue gitu papa kok sendiri aja gak friend yang mana hahaha aku yang wak waw gini ya gue gak jawab lah gue bilang eee yaudah kak kita toss aja toh sama-sama jangan dulu punya girlfriend ya gitu jadi dibuat santai aja karena memang sampai saat ini aku juga belum memperkenalkan sih ke anak-anak belum belum saatnya karena aku takutnya nanti malah malah jadi dia mengusuhi aku gitu loh kalau misalnya aku yang eee memperkenalkan aku gak 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 menyelami dulu perasaannya dia dan lain-lain dan dia ingin perhatian aku lebih gitu kan tapi saat akhirnya mereka sendiri yang melihat terlihat gitu ya eee ya secara spontanitas melihat kesendirian aku terus akhirnya mereka yang bilang seperti tadi gitu ya ya kayaknya boleh juga nih sekarang dikenalin gitu hahaha didasari oleh keseriusan sih eee hanya hanya ini masalah waktu ya eee ya mohon doanya aja lah semoga memang ini adalah yang terbaik eee ya karena gak bagus juga ya segini semua Malang kita oh oh ka akan lagi kuan bunum di depan pintu